Aksi ujuk rasa di kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat diwarnai aksi saling dorong dengan pihak kepolisian dan nyaris ricuh pada Rabu siang dalam aksi ujuk rasa masa menuntut Bupati Bandung Barat Hengki Kuniawan untuk mundur. Inilah aksi ratusan warga dan masa yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian di kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada Rabu siang. Masa yang berusaha masuk ke kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat dihadang oleh petugas kepolisian. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan, bahkan sejumlah pendemo dan aparat hingga terjatuh. Menurut koordinator masa aksi, terdapat lima poin tuntutan dalam aksi ujuk rasa ini. Salah satunya yaitu menuntut Bupati Hengki Kuniawan untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati yang dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan yang timbul di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan utama demo ini adalah menuntut Hengki Kuniawan, Bupati Bandung Barat yang menerima durian runtuh di KBB, bukan pilihan rakyat, supaya berbenah diri. Dan HSM Penjara meminta Hengki Kuniawan untuk berbijak hati, mundur dari jabatannya sebagai Bupati sebagaimana dilakukan oleh Diki Chandra dan lain sebagainya. Alasannya, satu, bahwa dia tidak mimpin, dia tidak becus memimpin birokrasi yang besar di Satuan SKPRI dan OPD di KBB. Apa dampaknya? Polemik dan opini liar di masyarakat. Hengki harus bisa menjelaskan kepada publik, itu mobil Alphard dari mana? Selain itu, mereka pun menuntut agar dapat mengungkap isu jual beli jabatan di Kabupaten Bandung Barat. Setelah beberapa menit terjadi aksi saling dorong dengan petugas kepolisian, akhirnya sejumlah perwakilan dari masa aksi dapat masuk ke kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan mediasi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV